Halo Veles, Lugus Begap, it's me Sika Sipa Utap, selamat datang kembali di channel gue kali ini Dan di kesempatan kali ini Kita akan ngebahas sesuatu yang Berkaitan dengan paranormal lagi Horor-hororan lagi Jadi selamat datang di konten Baper atau bahas paranormal Experience Oke, jadi gue mau Intro sedikit nih ya Jadi kejadiannya itu Ini agak sedikit Balak sih kalau bisa dibilang Atau kayak tulah atau Apa ya gue pengen dibilang aja Jadi intinya gini, di rumah gue itu sering ada yang Ilang, gak sering sih baru dua kali Jadi ada sepatunya Ibnu, waktu itu ilang Terus abis itu gak lama Helmnya Raffly, editor gue yang satu lagi Ilang, nah terus gue kepikiran Kayaknya beli CCTV asik deh Akhirnya gue beli CCTV Dua, untuk Di depan pintu Masuk pas, sama di balkon Dari kamar gue sama Indira Excited lah tuh gue Gue pasang dua-duanya Tapi sebenernya yang dipasang duluan itu yang di balkon kamar gue dulu Bukan yang di pintu masuk Yang di pintu masuk tuh agak belakangan Karena gue masih nunggu kabelnya gitu Sementara yang di balkon itu Gue sebenernya juga nunggu kabelnya Tapi itu dia kabelnya cukup panjang Jadi gue sambunginnya itu bukan ke colokan Tapi ke powerbank dulu gitu Karena kan CCTVnya lumayan Awet baterainya And then Pasang lah hari pertama Itu sempet gue storyin juga kan Kalau misalkan kalian lihat Ada Gue tag Melvin Baba Erdin Ibnu Oh enggak Bukan Bukan gue tag Jadi lebih tepatnya gue kirim Ke grup gitu Yang isinya tuh ada anak-anak yang di rumah ini Terus Pada kayak Wih keren juga tau Apa segala macem Bisa liat gak Gue juga bisa liat Gak bisa di share Gak linknya Blah-blah-blah segala macem Gue bilang bisa itu Apa segala macem Dan terus gue sempet bercanda tuh kan Di storynya itu Sebenernya bukan di storynya Tapi Enggak nih bener di storynya Jadi gue sempet storyin juga Kayak semacam pamer lah Bisa dibilang Gue pamer ada CCTV baru gitu kan Terus Di storynya gue bercanda gitu Gue bilang Dari kemarin banyak yang hilang nih Di depan rumah gue Semoga aja gue pasang CCTV ini Selain bisa nangkep malingnya Tapi bisa nangkep yang lain-lain juga Kayak gitu kan And then udah kelar Storynya udah kelar tuh ya Udah Nah setelah gue storyin itu Gue coba-coba Cari tau fiturnya apaan aja gitu kan Dan ternyata itu Ada yang bahaya banget ya Jadi CCTV ini agak Agak cukup bahaya Dalam artian In a positive way ya Maksudnya Keren lah dengan harga murah Tapi bisa ada beberapa fitur yang cukup oke Yang pertama adalah Night vision Jadi ada Bisa mode malam gitu Dia pake infrared Yang kedua adalah Dia ada fitur Motion detection Jadi setiap ada pergerakan Dia akan Kameranya akan gerak Ngikutin gerakan itu Jadi gerakan itu berasal dari mana Dia bakalan gerak And then di tempat gerakannya itu Nanti dikotakin hijau gitu ya Dikotakin hijau gitu Kalo misalkan ada yang gerak Nah Sempet tuh Beberapa kali Dia gerak-gerak gitu kan Kanan Kiri Ngikutin motion gitu Tapi Setelah gue liat-liat Itu ternyata kayak Ada lah Anjing Atau kucing Lewat gitu Dan itu jaraknya bisa sampe jauh banget Karena di ujung sana tuh Di ujung komplek gue tuh Ada kayak mobil Lewat Cuma Cuma keliatan lampunya doang Dan dia ngikutin gitu Jadi cuma keliatan lampu Mobil lagi jalan gitu Dia pun tetep Ngedetect itu Sebagai motion gitu Sebagai pergerakan Jadi wah keren juga nih Terus Setelah itu Setelah itu gak ada masalah Masalahnya timbul ketika Beberapa kali itu Karena itu posisinya di balkon Dan ini perumahan Jadi hampir semua rumahnya tuh Sama ya bentuknya Jadi kalo di balkon Kamar gue itu Artinya di kamar gue ada balkonnya Berarti di rumah sebelah Yaitu rumahnya Bastian ya Itu Di depan kamarnya juga ada balkon Beberapa kali tuh Ngedetect ada pergerakan Disitu Dan itu cukup sering Kayak Kan dia Kalo udah ngikutin Pergerakannya itu Dia gak bakalan balik ya Kecuali Ada pergerakan lagi Di sebelah kanan Dia baru bakalan balik gitu Intinya dia cuma ngikutin motion Kalo motion detectionnya itu Diaktifin Intinya gitu Jadi Kalo misalkan mau gue Pindahin ke tengah lagi Misalkan dia habis gerak nih Set Ke balkonnya Dari CCTV tersebut Karena inget yang Di awal cerita tadi Gue bilang yang pertama kali gue pasang Adalah yang di balkon kamar gue dulu Kalo yang di Depan pintu rumah pas Pintu masuknya itu belum gue pasang Waktu itu Berapa kali kesitu Kesitu Biasanya excited banget Kalo ada menu baru Akhirnya gue liatin Terus Gue liatin terus Dan dia ada fitur yang keren lagi Jadi dia ada micnya Jadi lo bisa aktifin suara gitu Terus suara dari luar Ambience Atmosphere dari luar itu Bener-bener semuanya kedengeran Ada suara anjing Gonggong Ada mobil yang lewatin polisi tidur Itu kedengeran Duduk-duduk Kayak gitu Semuanya bener-bener Kedengeran Tapi problemnya adalah Kayak kita mulai masuk nih ya Problemnya adalah Si CCTV ini Ketika lo pencet record Dan aplikasinya lo close Itu dia gak bakal nge-record lagi Ya Itu jeleknya Entah Firmware-nya atau software-nya Belum sempurna Atau gimana Gue gak ngerti Intinya kalo misalkan lo close Jadi misalkan lo lagi ngeliat nih CCTV-nya Gitu di handphone ya Bisa diliat di handphone gitu Pas lo close aplikasinya Dia gak bakal nge-record lagi Jadi recordnya langsung otomatis berhenti Itulah intinya Yaudah Terus gue mikir dong loh Kalo misalkan kayak begini Gimana caranya dong Kalo ngerekam ada yang aneh-aneh gitu kan Terus akhirnya Yaudah berarti Screen HP-nya gak gue Aktifin Yang otomatis Kayak sleep gitu Yang kalo misalkan handphone-nya gak dimainin Selama berapa menit Selama berapa detik Dia bakalan mati sendiri Itu gue off-in Gue pilih yang never Yang tidak pernah Terus juga Yang ininya Si aplikasinya gak gue close Terus Biar dia selalu nyala Karena Pasti bakalan boros banget kan Ngabisin baterai dari si handphone-nya Jadi itu gue colok ke charger Dan gue biarin nyala aja Di sebelah colokan Colokannya itu Ada di depan kasur gue And then Gue press record Gue pencet record Terus gue tinggal tidur Nah pas tidur Gue itu Jadi gini Berasanya sih bukan mimpi Berasanya bukan mimpi Ini berasanya real banget Bener-bener real Bahkan Sampai sekarang gue masih inget Ya Sampai sekarang gue masih inget Yang katanya mimpi tersebut Dimana itu aneh Nanti gue jelasin kenapa Kalo orang masih inget sama mimpi Itu aneh Nanti gue jelasin kenapa Jadi gue tidur Terus tiba-tiba Gue denger ada suara Kuntilanak Ketawa Wah gila merinding lagi gue Ini bener-bener creepy banget Jadi suara kuntilanak ketawa gitu Kayak Kayak gitu Terus gue langsung Kebangun gitu kan Gue gitu Terus Bunyi lagi gitu Suara kuntilanak lagi gitu kan Ketawa lagi Dua kali Tiga kali Terus gue bangunin indira dong Gue bilang Itu Berarti dari hape Yang dimana hapenya itu Kalo misalkan gue tidur Kasur misalkan gini ya Kasurnya gini Nah itu ada di depan situ Nah gue inget banget Sebelum tidur itu Gue memang aktifin Ya itu tadi Aplikasinya gak di close Terus gue press record Suaranya gue aktifin Jadi selama gue sambil tidur itu Ada suara anjing Apa segala macem Suara polisi tidur Dilewatin mobil Dilewatin motor Segala macem lah ya Nah itu gue kebangun itu Sekitar jam 3 ya Jadi gue bangunin indira Sayang-sayang Bangun bangun Gue sayang kalo pake siku gitu Sayang-sayang Bangun bangun Itu ada suara kuntilanak Gitu kan Terus indira bangun Begitu bangun ya Kita berdua dengerin gitu kan Terus Gue baru inget Eh Itu datengnya dari handphone aku sayang Yang tadi CCTVnya gak Aku close aplikasinya Gue bilang gitu kan Terus kata dia Kamu sih Kata dia gitu Nah Ini aneh banget Karena gue Ini serius ya Ini Sumpah Ambience Atau lingkungan di sekitar gue itu Persis banget Kayak kamar gue Karena kebanyakan orang itu Kenapa gue ceritain kayak gitu Karena kebanyakan orang itu Biasanya setiap mimpi Itu kayak Lo ada di tempat yang lo gak kenal Sekalinya tempat yang lo kenal Kayak lo mimpi Di mimpi lo Lo lagi di kamar lo Itu pasti ada beberapa benda yang Itu setupnya Itu pada saat 2 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu Kayak misalkan lo mimpi Lagi di kamar Tapi Lemarinya ada di kanan lo Padahal Sekarang itu Lemarinya udah ada di kiri Misalkan Jadi setupnya tuh setup Masa lalu gitu loh Biasanya tuh kayak gitu Atau justru Intinya gak yang lo kenal lah Setupnya Jadi mungkin sama-sama di kamar lo Tapi Bener-bener beda Suasananya gitu ya Nah ini gue inget banget Semua suasananya di mimpi itu Bener-bener sama persis Sama persis Anduk Nggak gantung di pintu Celana jeans gue Nggak gantung di pintu Di kiri Ada saja ada Dua biji Merah sama biru Segala macem Ada kipas angin Ada AC Ada TV posisinya disitu Semuanya jelas Dan Totally Clear Bener-bener jelas banget Di mimpi itu gambarannya Dan yang Paling kampret adalah Di mimpi itu Gue mimpiin Handphone itu kan Handphone gue yang masih nyala Dengan aplikasi CCTV tersebut Ini mana suaranya gue aktifin Pada saat gue neyok gitu Oh iya bener itu suara kutil anaknya dari situ Gue bilang gitu kan Karena lo untuk keliatan gitu Lo harus kayak agak setengah duduk gitu HP yang gue pake sama persis Aplikasinya sama persis gitu Segala macem Terus kan cuma keliatan sekelibat gitu Karena sama gue kan Kayak cuma sedikit gitu Gue ngeliat kayak gitu Terus gue ngeliat Di tampilan CCTV itu Beneran ternyata di depan rumah gue Nih gue Aduh ngeritainnya Sebenernya gue gak pengen ngeritain Tapi ini creepy parah Dan bahkan gue udah cerita juga sama anak-anak Itu Ada kuntilanak di depan rumah gue Jadi dia diem gitu di depan CCTV Di depan rumah gue pas Di jalanan gitu Di depan rumah gue pas Terus dia sambil ketawa-ketawa gitu Yee Yee Itu di mimpi gue tuh And then gak lama Dia ngedeket Ngedeket ke arah CCTV Ngedeket 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 Sampai bener-bener muka dia di depan CCTV Terus gak lama Itu tembus ke pintu balkon Si kuntilanaknya itu Tembus ke pintu balkon Terus gue sama Indira kayak Astagfirullahaladzim Kuntilanak kan Udah deket lama-lama Makin deket Makin deket Makin deket Terus gue sama Indira itu nge-freeze Bener-bener kayak kaku gitu Jadi cuma bisa istighfar gitu Astagfirullahaladzim 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 Semua Surat gue bacain Karena panik kan Indira juga gue ngeliat Kayak nge-freeze gitu Ke arah gini Terus Cuma bisa baca Surat-surat Sama ayat-ayat doang gitu lah Ibaratnya Terus Akhirnya yang bisa kita berdua lakuin itu Cuma ngangkat Selimut Jadi kita angkat selimut Jadi kita gak bisa gerak Tapi kita angkat selimut gitu Set Kita tutupin kepala kita berdua Terus gue liat Di atas selimut itu Itu ada semacam siluet Jadi kayak semacam Kena pantulan cahaya Entah cahaya dari mana lah Mungkin Padahal gue kalo misalkan tidur Itu Lampunya selalu mati Gelap bulita Entah itu tapi Siluet dari pantulan cahaya Apa gue gak tau Pokoknya di mimpi itu Ada pantulan cahaya gitu Terus si kuntilanak itu terbang muter-muter Sambil tetap ketawa Jadi ada bayangan gitu Bayangan kayak semacam kain terbang gitu Kayak Gitu terus Terus gue sama Indira tuh cuma kayak Astaghfirullahaladzim 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 Cuma kayak gitu terus Gak lama Gue kebangun Deng Gitu Ternyata Indira tuh lagi bangunin gue Sayang 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 Kayak gitu Terus gue kebangun gitu Gue keringetan Terus Kata Indira gini Ngapain sih kamu bangunin aku Katanya gitu Bangunin gimana Terus katanya Kamu sikut-sikut aku Ingat cerita gue tadi di awal Indira di mimpi itu gue bangun Apa gue banguninnya tuh gue sikut-sikut gini Sayang Sayang Jadi ngikutnya itu beneran Yang ada di mimpi itu gue sikut Indira betulan Tapi ternyata itu adalah mimpi Tapi Sumpah For God's sake Itu Real banget Bener-bener semuanya Ornamen di kamar gue Apa segala macem TV Apa segala macem Perabotan itu semuanya sama persis Kayak Kondisi kamar gue sekarang Dan itu real banget Jadi saking gue ketakutannya Gue bangunin Indira Eh Indira bangunin gue ya kan Terus gue bilang kayak gini Indira udah mau tidur lagi tuh Abis bangunin gue gitu Yaudah lanjut tidur lagi Kata Indira gitu kan Terus Gue giniin sayang-sayang Bangun dulu sayang sebentar Gue bilang kayak gitu Aku mau pipis Gue takut karena Arah kamar mandi itu Arah ke pintu balkon Kamar gue Akhirnya gue Masuk toilet Lampu kamar mandi gue nyalain Terus semua lampu gue nyalain langsung Pas posisi tidur Pengen tiduran lagi Indira bilang Loh kok lampunya gak dimatiin Terus gue bilang gini Gak usah dimatiin lah ya Aku tadi abis mimpi Tapi gue belum berani cerita pada saat Malam itu Dan itu ternyata pas gue liat Itu jam 3 pagi Jam 3 setengah empatan Terus gue coba meremin Karena memang basicnya mungkin Entah ya Gue sampe sekarang gak tau Entah gue saking ketakutannya Atau memang gue basicnya itu Gak bisa tidur Kalo misalkan ada cahaya Even sekecil apapun Gue tuh agak Agak susah Itu kayak matanya tuh Berasa silo banget gitu kan Jadi gue itu gak bisa tidur Sampai jam 5 pagi Dari jam 3an Terus gak lama Gue sholat subuh Kelar Sarapan Terus abis itu baru tidur lagi Jadi gue kayak kurang tidur gitu Terus gue baru tidur lagi Itu jam Sekitar jam tujuan gitu Jam 7 jam 8 Gue baru lanjut tidur lagi Sumpah itu real banget Dan akhirnya sekarang Setiap malam itu Mode micnya Si suaranya itu Gak pernah gue aktifin Karena gue takut banget Dan biasanya itu Aplikasinya tetep gue nyalain Tetep gue record gitu Tapi gue sekarang tuh Gak pernah gue liatin Jadi bener-bener dia Stand by aja gitu Di pojokan Tapi gak pernah gue pantengin gitu Karena pada saat itu Barangnya dateng Gue tuh bener-bener excited Dan itu gue pantengin terus gitu Kayak Ada apa kek gitu Yang seru Kayak gue berharap kayak Ada kek yang seru Apaan Gue sambil record tuh Kayak siapa tau Nanti bisa dimasukin ke baper Kayak gitu-gitu deh Terus gue kayak Sekarang tuh Bener-bener takut Jadi gue Gue taro pojok gitu Handconnya Terus gue tetep record Aplikasinya tetep nyala Tetep gue colokin Ke Casan gitu ya Biar dia tetep nyala Terus yaudah Gue gak pernah pedulin Jadi kalo misalkan Amit-amit ada kejadian apa Kayak Yang Lebih tepatnya kemaling gitu ya Itu Ya nanti tinggal diliat recordnya aja Jadi gak Gak perlu ngecekin terus lah Intinya kayak gitu Karena kan udah direkam juga Udah ada memorinya segala macem Dan Ya Gue masih inget Mimpinya sampe sekarang Detailnya Dan kenapa tadi di awal Gue bilang Itu aneh Karena beberapa temen gue Ya kayak misalkan Baba Melvin Napa segala macem Terus juga gue baca di internet Ternyata Ceritanya si Baba Sama si Melvin itu bener Mereka berdua bilang Bahwa Kalo misalkan Lo inget sama mimpi lo Untuk waktu yang cukup lama Kayak bisa berhari-hari Berminuman gue Ya itu real Berarti Jadi bukan mimpi Itu real Nah terus gue bilang Loh kok bisa kayak gitu bak Kok dia sekuat itu gitu kan Terus kata Baba gini Justru saking Dia gak kuatnya Untuk masuk ke dunia nyata Dia masuknya itu Ke alam bawah sadar lo Artinya ke mimpi gitu Jadi masuknya ke mimpi gue Mungkin ya mungkin Karena dia Gak tau Mungkin kayak yang tadi gue bilang Mungkin di story gue kayak Semacam ngeremehin dia gitu Kayak siapa tau Keliatan yang lain Kayak gitu-gitu Selain maling ketangkep Siapa tau keliatan yang lain Mungkin dia ngerasa Keganggu Atau pada saat gue ngeliatin dia terus gitu Kayak gue ikutin ada motion detection Ke rumahnya Bastian Gue liatin gitu Ke pohon pisang Gue liatin Mungkin dia ngerasa keganggu Dan dia ngasih semacam warning kali ya Ngasih semacam peringatan Bahwa ini yang terjadi Kalau misalkan lo macem-macem Atau lo bercanda Atau lo main-main sama gue Dia kasih liat Tapi mungkin karena energinya kurang kuat Dia cuma bisa masuk ke Mimpi gue Jadi bukan ke alam nyata Tapi sampe sekarang gue masih inget Itu bentukannya gimana Gimana dia dateng Lama-lama mendekat Terus gimana dia terbang-terbang Siluet Di atas selimut gitu Dan itu It's fucking creepy man Serius Itu serem banget Jadi Gue sampe sekarang aja Bahkan masih inget Gue sampe catat di papan tulis Ini harus gue ceritain ke Temen-temen Ke Utafelas Ke subscribers gue Ke viewers gue Supaya Dia lebih hati-hati lagi sih Kalau misalkan becah anda sama Makhluk kayak gitu Maksudnya kalau misalkan dia gak ganggu Ya lo gak usah ganggu juga Intinya Bukan berarti lo gak beli-beli CCTV Beli-beli aja gitu kan Takutnya ada Maling atau apa Bisa Dilacak dari situ Dilihat mukanya apa segala macem Kejadiannya jam berapa Tapi Pesan yang kita bisa petik adalah Jangan pernah Ngawasin terus-terusan CCTV Berharap Yang ketangkep itu adalah Makhluk lain Selain manusia Intinya itu aja That's it guys Video for today Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini Sampai abis Itu dia tadi Sedikit update Dari paranormal experience Di rumah gue yang baru ini Karena banyak banget juga Yang udah nanyain Thank you Buat temen-temen yang udah nonton video ini Sampai abis Jangan lupa untuk klik like Sebanyak-banyaknya Supaya gue makin semangat Untuk bikinin video-video Yang lebih menghibur Lebih informatif Lebih creepy Untuk temen-temen sekalian Dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram pribadi gue Di At Gustavo D Karena banyak banget Kalau temen-temen yang gak bisa Gue post di Youtube Biasanya gue postnya di Instagram Baik itu di feed Ataupun di chat story Jadi make sure kalian follow Instagram pribadi gue Dari sekarang Jangan lupa juga untuk subscribe channel gaming gue Di youtube.com Slash autabgaming Channel vab gue Youtube.com Slash vabmotion Dan buat temen-temen yang pengen Beri aku seperti autab Atau alisnya seperti Tidakalista Ini lagi gue cukur By the way Tapi ini pasti nemu ya cepet Langsung aja order Minyak kemiri dari Werewolf Dilan ad-nya Ad Werewolf Pake ad ya pada saat Nge-ad-nya Karena kalau enggak gak bisa Dan disitu juga jual susu pengemuk Jadi buat temen-temen Yang badannya kurus Susu untuk naik yang berat bareng Langsung aja order Susu pengemuk dari Werewolf That's it guys Terakhir Jangan lupa senyum Jangan lupa bahagia Dan begitu Stay awesome Peace Bye-bye Sampai jumpa